Pelapor kasus video skandal seks Gisela Anastasia dengan MYD, yakni Pitra Romadoni, diketahui sempat sarankan kedua pelaku untuk meminta maaf. Namun, Pitra Romadoni justru malah mendapatkan bulian. Dari perundungan yang ia dapatkan, Pitra mengaku sakit hati dengan netizen. Dilansir tribun Selep, Pitra Romadoni yang merupakan pelapor kasus video Gisela dan MYD, berniat memberikan saran yang baik pada mantan istri Kadeng Martin tersebut. Pitra menegaskan, ia tidak menesak pada Gisela Anastasia untuk meminta maaf, namun hanya menyarankan. Bukan tanpa alasan, ia menyarankan keduanya meminta maaf lantaran menganggap itu merupakan hal mulia. Menurut pengakuannya, ia mendapat banyak buli dari netizen setelah mengetahui sarannya pada kedua pelaku tersebut. Dengan adanya bulian tersebut, Pitra merasa sakit hati. Walau sakit hati, Pitra mengaku menerima semua perkataan netizen. Baginya, kritik yang sampai bisa menjadi bahan untuk mengoreksi diri. Seperti diketahui, polisi telah meminta Gisela dan MYD untuk memenuhi panggilan pemeriksaan pertamanya sebagai tersangka pada Senin 4 Januari 2021. Sebelumnya, Gisela Anastasia bersama rekannya MYD ditetapkan sebagai tersangka atas kasus video sure. Gisela dan MYD pun terancam hukuman 6 bulan hingga 12 tahun penjara. Kami memang menggunakan inisial, karena memang aturannya seperti itu. Jadi, saudari GA dan saudari MYD ini sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil belar perkara yang dilakukan. Kemudian, dipersangkakan di pasal 8, untuk pasal 29, di undang-undang nomor 44 tentang ponografi. Kemudian, di pasal 4, di undang-undang nomor 44. Kemudian, di pasal 8, untuk pasal 34, undang-undang nomor 44. Kedua-duanya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Rencana tidak lanjut kita adalah akan memanggil kedua-duanya sebagai tersangka. Nanti kita akan rencanakan tanggal 4, hari Senin, 4 Januari 2021, pukul 10 pagi untuk menghadirkan saudari GA dan MYD untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan bisa hadir untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.